Hai, selamat datang kembali ke channel saya Hai, balik lagi dengan gue Frilly Saat ini gue membahas tentang body care Atau perawatan Produk yang gue punya disini adalah Sebuah brand dari Scarlett Brand lokal, punya artis namanya Felicia Angelista Dan pasti ada banyak yang tau juga Scarlett itu adalah sebuah produk Yang fokus itu untuk Mencerahkan kulit Rangkaian body care yang akan gue bahas saat ini Ada tiga, yaitu ada sabunnya Terus ada lulurnya Dan yang terakhir ada body lotion Sabun Scarlett ini punya nama Brightening Shower Scrub Sesuai dengan namanya, dia itu ada scrubnya Tapi kecil kecil, enggak satu botol full Jadi aman buat dipakai tiap hari Terus dia ini Scrub ini berfungsi untuk memaksimalkan Pembersihan kulit Kulit tersebut ini, dia itu bisa membersihkan kulit Dan juga mengeksfoliasi kulit dengan lembut Karena ada scrubnya itu Terus nanti juga dia akan bikin kulit jadi lembut Lembab dan halus Varian yang gue punya disini adalah Varian Pomegranate Kalau lulurnya sendiri, dia punya nama Nggak aneh-aneh, cuma body scrub aja Jadi Scarlett Body Sprub Terus dia punya klaim sama kayak lulur pada umumnya Untuk mengeksfoliasi kulit mati Supaya kulit kita jadi halus dan lembut Varian yang gue punya disini adalah Romansa Dan yang terakhir adalah body lotionnya Body lotionnya ini punya nama Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion Dia ini adalah body lotion mengandung parfum Yang fungsinya itu sebagai pencerah dan pelembak kulit Terus yang gue punya disini adalah varian Freshie Varian Freshie ini adalah varian terbaru dari rangkaian body lotionnya Scarlett Ketiga produk ini punya kandungan utama Glutathione dan Vitamin E Glutathione itu berperan sebagai antioksidan Sedangkan Vitamin E itu berfungsi untuk merevitalisasi kulit Kalian bisa cari fungsi lengkap dari kedua kandungan ini di Google Nah karena fungsi yang mantap dari kedua kandungan tersebut Rangkaian body care dari Scarlett diklaim dapat mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit Mantap Oh iya ketiga produk yang gue punya saat ini Mereka semua sudah terdaftar di BPOM dan Not Tested on Animal So gak perlu ragu karena ini adalah produk yang aman Sabun ini dikemas dalam sebuah botol plastik dan penutup plastik juga Badannya warnanya bening jadi kita bisa lihat isinya dengan jelas dan tutupnya berwarna putih Tutupnya itu menurutnya klip top Gitu nih Menurutnya kemasan plastik ini berguna banget Dan travel friendly karena kita gak perlu takut kalau nanti jatuh dan takut pecah gitu warnanya Karena ini dari plastikan Terus kalau ukurannya sendiri itu personal preference sih Kalau gue gak masalah dengan ukuran segini karena gue ada terbiasa rempong Kalau misalnya kemana-mana Tapi kalau misalnya kalian yang males ribet segera ini ya bisa dipindahin ke botol kecil Terus kalau untuk informasi produk yang ada di kemasan Bagian depan ada logo Logo Scarlett Ada variannya Ada nama produknya Terus yang dibawahnya ini kayak semacam slogannya Scarlett gitu Terus di pojok ini ada kandungan utamanya yaitu glutathione dan vitamin E Lanjut ke bagian belakang ada logo Scarlett yang dibuat lebih kecil Terus ini ada description dan claim dari produknya Ada cara pakai Terus ini dia nimpain ingredients Di belakangnya ingredients ini nomor Bepo Terus ini kayak logo recycle, not tested on animal Isi produk 300 mili dan barcode Kalau secara keseluruhan informasi yang ada di kemasan ini sudah sangat informatif Jadi untuk packaging gue kasih rating 10 per 10 Karena varian yang gue punya disini adalah varian Pomegranate Sabun ini punya warna ungu Terus dia ada botiran scrubnya itu Warna biru merah gitu Terus kalau wanginya itu wangi khas berlima Seger parah Jadi kalau misalnya habis mandi Kita tinggal lama nih Kita tinggal ganti keujung Mau anak, mau anak, mau anak Terus balik lagi ke kamar mandi Terus wanginya masih nempel Jadi memang suami gitu Terus untuk tekstur Teksturnya gel agak ramy Dari segi warna, aroma, dan tekstur Gue kasih rating 10 per 10 Cara pakai sabun ini sama aja Kayak pakai sabun biasanya Batahi badan Dibalur ke kubur Terus disiram, dibelas Gue pakai ini 2 kali sehari Setiap kali gue mandi Dan dari pengalaman gue Sabun ini tuh gak Busanya itu tergantung dari Berapa banyak sabun yang kita tuang Jadi misalnya kita tuang dikit Terus dikasih air Itu hampir gak berbusa Tapi kalau kita tuangnya agak banyak Terus dikasih air Itu busanya bakal banyak Dan menariknya Semakin banyak busa yang Dihasilkan dari sabun ini Itu wanginya makin kenceng Enak banget Parah Makanya gue boros banget Ini baru 10 hari Gue pakai udah begini Abisnya Untuk 1 kali pemakaian Klaim untuk bikin kulit halus Lembab dan lembut Itu bisa langsung gerasain Tapi kalau untuk mencerahkan Klaim 1 kali pemakaian Itu gue gak bisa Belum bisa lihat hasilnya Tapi efek mencerahkannya itu Bakal kelihatan Kalau kita udah pakai Berkali-kali Dari sisi efektivitas Gue kasih rating 9 per 10 Dari scrub ini Dikemas dalam sebuah jar plastik Yang tutupannya itu ulir Terus di dalamnya itu ada segel Sebelum kita bisa ambil scrubnya Ini tuh udah gue pakai ya Tapi karena gue yang pecinta Kerapihan Gue buka segelnya itu cuma 75% Supaya isi dari lurnya itu Gak kena Gak nyenggol-nyenggol tutupannya Supaya tetap bersih Untuk ukuran Gue gak punya masalah Karena Menurut gue ini adalah Ukuran wadah Lur yang Wajar Gak besar-besar banget Gak kecil banget juga Biasa aja Jadi Gak ada masalah Kalau dari sisi informasi Wadah kemasan Di bagian atas ini Ditutupannya itu Ada tulisan Ada logo Scarlett Ada nama produknya Ada variannya Ada key ingredientsnya Terus di bagian badannya itu Ini sama ya Sama Terus di belakangnya itu Disini ada Cara pakai Dan ingredients Yang ketutupan Lagi dan lagi Ketutupan sama nomor Bepom Disini adalah Go recycle Not tested on animal Dan barcode Kekurangannya disini Menurut gue gak ada Isi produknya berapa gram Dan juga gak ada deskripsi Dan claim dari Produk ini Jadi untuk packaging Gue kasih rating 8 per 10 Karena varian yang gue punya disini Adalah varian romansa Scrubnya itu Punya warna putih Terus kalau wanginya itu Dia wangi floral Yang menenangkan banget Untuk teksturnya sendiri Dia itu Lulurnya punya tekstur Kecil-kecil Halus Gak sakit Pas diolesin ke badan Tapi mantapnya itu Dia bisa banget Gue ngelangin kotoran Gak ngangkat daki Nah Saking kecilnya Lulur ini Butirannya Kita tuh Ngeliatnya Lebih Gak kayak scrub gitu loh Kayak cream Kita bakal Tau Dia itu scrub Pas kita pegang Dan kita Kekolesin sendiri Ke tangan Atau ke Anggota badan kita Kayak gini aja Kan keliatannya Masih kayak apa gitu Gak kayak Telur kan Masih giniin tuh Baru kerasa gitu loh Saking halusnya Dan saking Kecilnya itu Gue suka banget Si teksturnya kayak gini Karena menurut gue Semakin kecil Butirannya Dia tuh bisa Semakin detail gitu kan Ngebersihin kulit Jadi untuk warna Aroma Dan tekstur Dari scrub ini Gue kasih rating 10-10 Kalau cara pakai Dari scrub ini Dia tuh bisa Langsung dipakai Di kulit yang kering Bisa juga Kalian basahin dulu Badannya Cuma kalau gue sendiri Lebih suka Pakai lurur itu Pas badan masih kering Karena dia Lebih mantap aja gitu kan Pas kagosok badannya Jadi setelah dibalurin Pas seluruh tubuh Kita tunggu 2-3 menit Setelah itu Kita gosok lagi Sisa dari scrubnya Dan daki yang keangkatnya itu Habis itu baru udah kita bilas Nah Gue tuh pakai lurur ini 2 kali dalam seminggu Untuk hasil Dalam satu kait makaian Gue bisa bilang Halus dan embutnya itu Langsung kerasa Jelas Pasti Dan untuk efek pencerahkan itu Itu lumayan gue rasain Dan ini adalah Foto before after Dalam satu kali pemakaian So Untuk efektivitas dari scrub ini Gue kasih rating 10 per 10 Podolosiannya ini Punya kemasan Mirip Kayak sabunnya Terbuat dari botol plastik Pernah bening Jadi kita bisa lihat isinya Tapi tutupnya Ini yang bikin beda Karena dia Model tutupannya adalah Yang pump Dan model tutupnya ini Dia punya fitur lock unlock Dan juga Ada penyangga leher Gue gak tau nama penyangga leher ini apa Jadi fitur lock unlock Dan penyangga leher ini Travel friendly banget Karena kita gak usah takut Kalau kita simpen dalam tas itu Bakal kepencet-pencet Jadi aman banget Terus untuk Informasi pada kemasan Ini persis banget Kayak yang disabunnya Gak ada yang beda Gak ada yang beda Ya bedanya Yang di deskripsi dan lainnya Jadi secara keseluruhan Packaging dari Body Lotion ini Sangat bagus Informatik juga Dan rating yang gue kasih Adalah 10 per 10 Variant yang gue punya disini Adalah varian fresh Seperti yang gue bilang Di awal Ini adalah varian terbaru Dari rangkaian Body Lotion Scarlet Variant fresh Ini dia punya warna kuning Agak keorenan gitu sih Terus untuk wanginya sendiri Dia punya wangi Menurut gue manis Seger Nyegerin gitu Dan untuk teksturnya Dia itu Teksturnya lebih Krim Teksturnya krim gitu Dia cepat meresap Dan gak lengket Ini gue makanya kebanyakan ya Soalnya secara keseluruhan Gue kasih rating 10 per 10 Gue yakin gue gak perlu jelasin Gimana cara pakai Body Lotion Karena gue yakin Semua orang udah pernah tau Tapi yang mau gue jelasin Gini adalah Gue pakai Body Lotion ini Setiap kali habis mandi Dan sebelum tidur Jadi kalau misalnya gue mandinya Pagi dan sore Gue pakai 3 kali Dan kalau gue mandinya Pagi dan malam Sebelum tidur Gue pakai 2 kali Karena gue mandi pagi Itu pasti guys Tapi kalau mandi sore Itu belum tentu Misalnya gue mundur Kemalem gitu Terus kenapa gue pakai Sebelum tidur Karena wanginya tuh Enak banget Wangi dari Body Lotion ini Bikin gue tuh Tidurnya rasanya Lebih nyenyak Terus Semalaman itu kan Kita tidur pakai AC ya Gue tidur pakai AC Dan AC itu bisa bikin kulit kita kering Jadi Untuk mencegah kulit kering Kita pakai Body Lotion Dan selain bikin kulit Bikin kulit gak kering Kita juga bisa merasa Lebih nyenyak Sedurnya Kalau pakai Body Lotion Dalam 1 kali pemakaian Gue bisa bilang Efek melembabkannya itu Langsung terasa Dan efek mencerahkannya itu Juga lumayan Agak kelihatan Lebih cerah dikit Tapi kalau udah dipakai Agak lama Dipakai berkali-kali Pasti dia mencerahkan Lebih bagus Ini adalah foto Bukur aktor gue Yang mulai 1 kali pemakaian Dan rating yang gue kasih Dari sisi efektivitas Untuk Body Lotion ini Adalah 10 per 10 Sebelum kita masuk K rating final Ada 1 hal lagi Yang perlu jadi perhatian Yaitu harga Harga dari ketiga produk Yang gue bahas hari ini Sama Semuanya 75 ribu rupiah Tapi kalau kalian belinya Yang paket hemat Isinya 5 items Itu harganya cuma 300 ribu Jadi kayak Bayar 4 barang aja gitu Terus selain itu Kalau kita beli yang paket hemat Yaitu Bakal dapet Exclusive box Dan ada free giftnya juga Boxnya itu bisa banget Buat dipakai ulang Buat naro-naru barang yang lain Tapi sorry Gue gak bisa ngeliatin Karena gue lupa Naro gimana Itu udah lama banget Menurut gue Harga 75 ribu Per produk itu Masih affordable banget Untuk keunggulan-keunggulan Yang bisa kita dapetin Dari produk yang udah gue jelasin tadi Nah karena gue udah review Dari segi packaging Texture Efektivitas Dan harga Gue mau kasih Rati akhir Yang gue kasih Untuk ketiga produk tersebut Dan untuk kalian yang tertarik Yang pengen liat-liat dulu Atau bahkan pengen beli Gue udah jantung ini Description box Ada Instagram mereka Ada juga Official store Shopee-nya Kalian gak perlu khawatir Barang yang kalian terima Nanti bakal rusak Karena mereka tuh Ngirim nyaman banget Mereka bakal kirim produknya itu Dibungkus dengan bottle wrap Terus Untuk keaslian produk juga kan Gak perlu ragu Karena udah pasti Dijamin asli Kalau kalian belinya Di link yang gue cantungin Di description box Oke Segitu aja review dari gue Tentang rangkaian body care Dari Scarlett Semoga apa yang gue share hari ini Bisa berguna Buat kalian yang lagi cari-cari info Tentang body care Scarlett So thank you so much for watching And see you next time Bye 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 bye